Intro Ya pemirsa senang sekali anda masih bersama kami dalam Pasti Bisa Kita coba ya lihat terlebih dahulu ya Belajar bersama Pasti Bisa Ujian Pasti Lancan Semoga melalui program ini dapat memudahkan adik-adik di rumah Dalam mengerjakan soal ujian di sekolah Sebelum kita lanjut materi berikutnya Bapak Wahyo Kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini Semua penumpang harus memiliki kartis Supaya diizinkan naik ke atas kapal Aku dan teman-teman sempat melihat loket penjualan tiket Para penumpang antri menaiki tangga kapal Karena memang demikian tatap tertibnya Mereka dapat langsung menuju kamarnya masing-masing Jika memiliki tiket kamar Sebagian penumpang Masuk ke kamar Sedangkan yang lainnya Menuju ke gelada kapal Pluit kapal berbunyi ketika kapal andak berlayar Meninggalkan pelabuhan Betapa besarnya kapal-kapal penumpangnya Tiket atau kartis di loket penjualan Setelah itu harus antri secara teratur Untuk naik ke atas kapal Jangan berdesak-desakan Kalau memiliki tiket kamar Bisa langsung mencari letak kamarnya Tapi kalau hanya memiliki kartis-kartis Ya langsung saja mencari tempat di gelada kapal Makannya bagaimana Pak? Untuk makannya kita harus tepat waktu Karena hanya disediakan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan Jangan sampai terlambat Karena kita tidak akan kebagian jatah yang telah disediakan Kalau sudah begitu Ya terpaksa kita harus membeli di kantin Dan harganya jauh lebih mahal Dibanding kalau kita beli di daratan Iya, nah tadi tentang perjalanan menaik kapal ya Kira-kira kalau menurut Adi Adi Itu tadi laporan tentang apa? Perjalanan Perjalanan, bagaimana Pak Wahyo? Oke, memang ada perjalanan di dalam kapalnya Tetapi harus diperhatikan bahwa Tadi ada teknis-teknis yang dikerjakan Yang dilakukan untuk membeli tiket Antrinya, kemudian tidak boleh berdesak-desakan Kemudian ada lagi sewaktu tiket tertentu Ada yang mendapatkan kamar, ada yang tidak Ya Pak Wahyo menyimpulkan itu sebagai sebuah teks Laporan Bukan perjalanan Tetapi sebagai sebuah pengamatan Ada kata terlihat Melihat ya Antri Terlihat besar Sebagai sebuah perjalanan Ada perjalanan dari rumah Di jalan dan di lokasi Tadi langsung di lokasi Langsung di lokasi dan mengamati Apa yang terjadi Apa yang harus dilakukan oleh seorang penumpang Untuk masuk ke kapal Seperti itu Baik Wow, berarti disini kita harus hati-hati ya Karena bisa jadi walaupun ceritanya tentang perjalanan kapal Tapi ada kata-kata kunci Dan tadi salah satu kuncinya Kalau perjalanan biasanya adalah Dari titik poin awal Dari rumah Perjalanan sampai ke tempat Tempat tertentu Tujuannya Baik Nah tidak apa-apa adik-adik ya Jadi kita bisa lebih tahu lagi nih Kedepannya Silahkan Bapak Wahyo untuk bersiap Materi berikutnya Dan pemirsa di rumah Saya ingatkan untuk Anda pengguna Android Dapat mengunduh aplikasi TV edukasi Di Play Store Anda Sehingga dapat menyaksikan siaran langsung kami Langsung di handphone Anda Sudah siap Bapak Wahyo? Silahkan Untuk soal 14 Kita minta Fadil Yang kencang suaranya ya Bacalah cuplikan laporan berikut Kegiatan Pramuka diadakan pada hari Jumat Pukul 7.30 Kegiatan dimulai dengan upacara pembukaan Upacara dilakukan di halaman sekolah Setelah upacara berakhir Anggota Pramuka kembali ke kelas Untuk mendapatkan pengarahan dari pembina Pramuka Pengarahan tersebut berisi kegiatan yang akan dilaksanakan Setelah itu Anggota Pramuka melakukan kegiatan sesuai dengan pengarahan yang diterimanya Lalu ada titik-titik-titik Iya Pertanyaannya Fadil? Kalimat yang tepat untuk menglekapi laporan tersebut adalah A. Demikianlah kegiatan Pramuka supaya dijalankan setiap hari Jumat B. Demikianlah upacara pembukaan ini telah kami laksanakan C. Demikianlah pengarahan dari pembina Pramuka D. Demikianlah hasil pengamatan ini saya laporkan Nah, coba ditimbang-timbang terlebih dahulu nih A, B, C, atau D Iya, sudah ada yang punya jawaban? Flora, yang apa jawabannya? D. Apa itu? Demikianlah Hasil pengamatan ini saya laporkan Kalau yang lain? C. Demikianlah pengarahan dari pembina Pramuka Iya, ada lagi yang punya jawaban berbeda? Atau sama? Sama kayak Flora D Sama kayak Flora D ya Nah, ini menarik nih ya Ada yang berbeda Mulai sulit tentang paragraf Ini melengkapi paragraf Kesimpulan terakhirnya Baik, kita lihat bersama Dan jawabannya tentunya yang D Demikianlah hasil pengamatan ini saya laporkan Kita lihat di sebelumnya Teks awalnya Iya, ini teksnya Oke, baik Jadi, kegiatan Pramuka Ya, diadakan hari Jumat Kemudian dimulai Ya, dengan upacara Kemudian Berarti ini sebuah laporan Bukan dari pembina Ya, bukan dari pembina Upacara dilakukan di halaman Sebuah hasil pengamatan Ya Setelah upacara berakhir Ini tidak ada pembina sama sekali Tetapi seorang siswa Mengamati upacara itu ya Upacara kegiatan Pramuka Di situ Mendapatkan ada pengarahan Dari pembina Pramuka Setelah upacara berakhir Kemudian Pengarahan tersebut berisi kegiatan Yang akan dilaksanakan Setelah itu Anggota Pramuka Melakukan kegiatan Sesuai dengan pengarahan Yang diterimanya Ya Berarti seseorang Melaporkan Kegiatan Pramuka Ya Yang waktu itu dilaksanakan Di hari Jumat Ya Dan di situ ada Dimulai dengan upacara pembukaan Nah Di akhirnya Ya Tentunya Jawabannya adalah Yang tadi Yang D Demikian Hasil pengamatan ini Saya laporkan Iya Jadi mungkin tadi Fadil Sedikit terkecoh Karena ada kata pengarahan Pengarahan juga ya Iya Harus lebih teliti lagi ya Kita lanjut pada soal berikutnya Bisa dibacakan oleh Naila Bacalah laporan berikut Peristiwa kebakaran besar Telah terjadi di gedung bioskop Yang berada di jalan pemuda Kebakaran itu terjadi Kurang lebih selama Satu setengah jam Dan belum seluruhnya Dapat dipadamkan Untung tidak ada korban jiwa Dalam peristiwa kebakaran tersebut Tetapi perusahaan mengalami Kerugian Hingga retusan juta rupiah Polisi menutup area kebakaran Dan melakukan penyelidikan Nah Untuk pertanyaannya Ya Itu Kelanjutannya Apa Gitu ya Nah Kalimat yang tepat Untuk melengkapi laporan tersebut Adalah Apakah A Mobil pemadam kebakaran Segera memasuki area Dan menyemburkan air Untuk memadamkan api B Dari penyelidikan sementara Diduka kebakaran Berasal dari hubungan pendek Arus listrik C Penduduk sekitar gedung bioskop Terlihat panik Dan berusaha Menyelamatkan Barang berharga mereka Ataukah D Pengunjung Segera berlari Berhamburan Menyelamatkan diri Kita lihat Kita cermati dulu ya Pilihannya Pilihannya kita cermati dulu Mobil pemadam kebakaran Segera memasuki area Dan menyemburkan air Untuk memadamkan api Ataukah B Dari penyelidikan sementara Diduka kebakaran Berasal dari hubungan Pendek arus listrik C Penduduk sekitar gedung bioskop Terlihat panik Dan berusaha Menyelamatkan barang berharga mereka D Pengunjung segera berlari Berhamburan Menyelamatkan diri Kemudian kita lihat Slide sebelumnya Paragrafnya Baik Peristiwa kebakaran besar Terjadi Telah terjadi Di gedung bioskop Yang berada di jalan pemuda Kebakaran itu terjadi Kurang lebih selama Satu setengah jam Dan belum seluruhnya Dapat dipadamkan Untung tidak ada korban jiwa Dalam peristiwa kebakaran tersebut Tetapi Perusahaan mengalami kerugian Hingga ratusan juta rupiah Polisi menutup area kebakaran Dan melakukan penyelidikan Nah Kira-kira Jawabannya Yang mana ya Yang B B Yang B Semuanya menjawab B Oke Dan penyelidikan Sementara diduga Kebakaran berasal dari Hubungan pendek Arus listri Kenapa memilih B Karena sebelumnya Ada kata penyelidikan Polisi penyelidikan Iya Tepat sekali Itu kejelian kalian Melihat Kata kunci Seperti itu Bahwa Kata kunci Itu Memang Mengaitkan Satu kalimat Dengan kalimat berikutnya Kata penyelidikan Dan itu memang jawabannya Iya Seperti itu Jadi jeli melihat Kalimat sebelum yang terakhir ya Tadi tentang polisi Yang mau melakukan penyelidikan Iya Kita beralih pada soal berikutnya Iya Soal nomor 16 Silahkan dibaca oleh Raffi Bacalah laporan berikut Pengunjung perpustakaan Menulis identitasnya Di buku pengunjung Mereka ada yang Sekedar membaca Tetapi ada juga Yang meminjam buku Peminjam mencari buku Yang dihendaki Di rak buku Petugas perpustakaan Mencatat identitas Buku dan peminjamnya Nah dilihat Dicermati dulu ya Di tengah paragraf Ada Kalimat yang kosong Kalimat sebelumnya Dan kalimat sesudahnya Maka yang pantas Berada di situ Apa Gitu ya Iya Kita baca ulang lagi ya Tanya-tanya Baik Ayo bacakan Bacalah laporan berikut Pengunjung perpustakaan Menulis identitasnya Di buku pengunjung Mereka ada yang Sekedar membaca Tetapi ada juga Yang meminjam buku Peminjam mencari buku Yang dihendaki Di rak buku Titik-titik Petugas perpustakaan Mencatat identitas buku Dan peminjamnya Nah kita lihat soalnya Pilihannya Bisa dibacakan oleh Flora Kalimat yang tepat Untuk melengkapi laporan tersebut adalah A Jika tidak menemukan Peminjam bisa meminta Bantuan petugas Pempustakaan B Peminjam memeriksa Kelengkapan buku Yang dipinjam C Setelah menemukan buku Peminjam membawa buku tersebut Kepada petugas D Buku yang akan dipinjam Bisa dibawa pulang Untuk dibaca di rumah Baik Baik Sekarang Waktunya kalian untuk menjawab Ya Siapa? Ada yang sudah mau menjawab Oke Raffi jawabannya C Flora C Yang lain Naila C Siva juga C ya Dilihat urutannya ya Kalian bisa menemukan tadi ya Oke itu jawabannya Tetapi kita kembali ke slide sebelumnya Untuk pembahasannya ya Untuk melihat lebih jelas Pada kalimat sebelumnya Itu ada Peminjam mencari buku yang dikehendaki di rak Buku Kemudian di kalimat sesudahnya Petugas perpulcakaan Mencatat identitas buku Dan Peminjamnya Nah Dengan memperhatikan Kalimat sebelumnya Dan kalimat sesudahnya Titik-titik itu Bisa diisi Karena itu sebuah urutan Kejadian Yang masuk akal Seperti itu ya Sebelum kita berlanjut Ada yang mau bertanya terlebih dahulu Nah Kakak Nisa juga ingatkan Untuk adik-adik di rumah Untuk yang mau bertanya Dapat secara langsung Melayu layanan Telepon bebas pulsa kami Di 0800 140 3046 Kita bahas soal yang terakhir nih Bapak Wahyo Dapat dibacakan oleh Syifa Bacalah laporan berikut Pada tanggal 27 Desember 2017 Siswa kelas 5 Bukit Barisan Berkunjung ke salah satu Pabrik pembuatan keramik di Cikarang Para siswa melihat langsung Proses membuatan dari Pencampuran bahan Pencetakan Pengeringan Pelapisan Hingga pengopenan keramik Pertama-tama Beberapa bahan dituang Dan dicampurkan Dengan perbandingan tertentu Kemudian Bahan tersebut Diolah untuk selanjutnya Masuk pada mesin pencetak Setelah dicetak Bersegi Hasil cetakan Di angin-angin Sampai tingkat Kekeringan tertentu Titik-titik Setelah diopen Keramik yang sudah Dingin Dipak Dan siap Dipasarkan Nah Cermati terlebih dahulu ya Kalimat sebelumnya Titik-titik Dan Sesudahnya Setelah dicetak Persegi Hasil cetakan Di angin-angin Sampai tingkat Kekeringan tertentu Titik-titik-titik Setelah diopen Keramik yang sudah dingin Dipak Dan siap dipasarkan Kita langsung Kalimat yang tepat Kalimat yang tepat Untuk melengkapi Laporan tersebut adalah Apakah A Bahan baku keramik Didapatkan dari daerah tempat B Peluang industri keramik Sangat besar Mengingat tingkat Pendirian bangunan Perumahan yang tinggi C Cetakan keramik Selalu dijaga Kebersihannya Agar hasil cetakan Maksimal Di keramik mentah Selanjutnya diberi pelapis Dan masuk ke tahap Pengopenan Nah kira-kira Apa jawabannya adik-adik B Wow Sama-sama ya Itu jawabannya Ya Secara urutan Tadi urutan Proses Pembuatan Keramik Baik Bapak Wahyo dapat duduk Sambil kita menyiapkan Kesimpulan Dan juga tips-tips Untuk adik-adik Di studio dan di rumah Dalam mengerjakan Soal-soal ini Dalam mengerjakan soal Ini Kemampuan membaca Ketelitian membaca Itu sangat diperlukan Dan fokus Dalam membaca Ada tahapan Dimana saat kita membaca itu Lelah Maka istirahatlah Sewaktu lelah Tidak fokus Kita Kurang bisa Mencermati Memahami dengan tepat Perhatikan kata-kata kunci Dalam membaca Seperti tadi Kita sudah mempraktikan Ada Kalimat Ada paragraf Yang ada kalimat Yang dihilangkan Dengan melihat Runtutan Urutan peristiwa Melihat kata kunci Kita bisa Menentukan Kalimat apa Yang tepat Ada pada Posisi itu Untuk mengisi paragraf Untuk mengisi paragraf Yang rumpang tersebut Seperti itu Dan juga harus dilatih Membacanya Betul Walaupun teliti Dengan waktu yang cepat Karena waktu pengerjaan soal Biasanya sangat terbatas Ya terbatas Adik-adik di studio Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas sekali ya Materi dari Bapak Wahyo Dari sekolah Viwa Bogor Dan Kanisa juga Ucapkan terima kasih Untuk adik-adik Dari SD Islam An-Najah Dan juga tentunya Untuk pemirsa di rumah Karena telah menyaksikan Tayangan Pasti Bisa Saya Nisa Mewakili seluruh Kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Saksikan selalu Televisi edukasi Televisi yang santun Dan mencerdaskan Terima kasih Bapak Wahyo Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih